Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama anggota Komisi 10 DPR RI Putu Supad Merudane dengan topik peran DPR RI dalam mengawal pembangunan Bali. Pemirsa Bali TV dimanapun berada, senang sekali saya Gungi Umas Soekmatika dapat menyapa pemirsa sekalian pada edisi wawancara eksklusif kali ini bersama narasumber kami yang merupakan anggota Komisi 10 DPR RI Dapil Bali Fraksi Partai Demokrat yakni Bapak Iputu Supad Merudane mengenai peran DPR RI dalam mengawal pembangunan Bali. Swastiastu Pak Putu, apa kabar? Baik, becik, becik. Becik, becik ya tahun baru, semangatnya baru juga Pak. Ya tentu harus seperti itu, harapannya memang di tahun ini segalanya akan lebih baik khususnya untuk masyarakat Bali. Astaga, bagaimana Bapak di Komisi 10 sudah lama Pak? Begini, jadi saya sebetulnya masuk di DPR RI pada tanggal 24 Agustus 2017. 17 sudah di DPR RI? Ya, jadi pergantian antar waktu. Nah tentu dalam selama sebulan itu saya di Komisi 3, di Komisi 3 yang membidangi tentang hukum. Oh, sempat di Komisi 3 dulu? Sepat, jadi satu bulan di Komisi 3. Tapi semenjak 27 September 2017, saya dipercaya di Komisi 10, DPR RI. Nah tentu Komisi 10 ini sangat erat hubungannya dengan Bali. Karena mitra-mitranya terfokus kepada, sangat terfokus kepada pembangunan Bali itu sendiri. Oh, siapa saja mitranya Pak? Jadi Komisi 10 ini, yang pertama mitranya adalah Kementerian Pariwisata. Pariwisata, oh iya sangat berkaitan. Seperti kita ketahui, Bali sangat dekat sekali berkegiatan dalam pariwisata. Yang kedua adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga adalah Kementerian Ristek dan Dikti. Riset teknologi dan pendidikan tinggi. Yang keempat adalah Kementerian Pemuda Olahraga. Yang kelima adalah Badan Ekonomi Kreatif. Dan yang keenam adalah Perpustakaan Nasional. Nah itulah mitra-mitra kita. Kita sebagai anggota DPR, anggota Komisi 10, setiap saat melakukan rapat kerja dengan mitra-mitra kita itu. Sehingga apapun yang menjadi aspirasi tentang kepariwisataan, tentang pendidikan, tentang kebudayaan, tentang kepemudaan, perpustakaan, dan badan ekonomi kreatif, kita bisa suarakan secara langsung. Karena kita duduk di sana dan langsung melakukan rapat kerja dengan mitra kita, menteri, dan jajaran terkait. Baik. Berarti memang dari keseluruhan itu sangat berkaitan dengan kondisi Bali sebagai tempat yang memang menjadi ikon pariwisata di Indonesia juga Pak ya? Ya sangat dekat sekali hubungannya dan memang saya sendiri partai kita, fraksi partai demokrat menugaskan saya dalam pergantian antar waktu ini di Komisi 10. Dan pas sekali dengan aspirasi masyarakat Bali. Seperti kita ketahui sekarang, kondisi Bali ini kepariwisataannya kan selalu memberi kontribusi 40 persen. Wisatawan Manca Negara dalam arti untuk kunjungan ke Indonesia. Jadi jika targetnya itu adalah 15 juta, 40 persennya adalah Bali yang memberikan kontribusi itu. Pertahun. Pertahun, betul. Jadi dengan target 40 persen ini, tentu kita berharap pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih dan besar untuk kepariwisataan Bali dalam berbagai hal. Nah apalagi seperti diketahui sekarang, Bali sedang mengalami tantangan. Dalam arti tantangan erupsi Gunung Agung. Itu juga yang perlu di highlight ya pada kesempatan kali ini kepada pemirsa di rumah juga. Kita semua tahu kali ini Bali sedang diguncang begitu ya istilahnya dengan adanya erupsi Gunung Agung yang bahkan sampai membuat hunian hotel turun drastis. Meskipun sempat ada kenaikan di akhir tahun, tetapi tampaknya di awal tahun juga menurun Pak ya? Jadi betul. Jadi begini, memang target Kementerian Pariwisata tahun 2017 adalah 15 juta wisatawan. Tapi yang tercapai hanya 13,7 wisatawan mancanegara ke Indonesia. Dan di Bali mengalami penurunan 600 ribu wisatawan yang ditargetkan 6 juta, hanya tercapai 5 juta 400 wisatawan. Nah artinya memang dengan tantangan ini, proses erupsi Gunung Agung ini kan kita tidak tahu sampai kapan. Nah tentu saya selalu duduk bersama dengan jajaran stakeholder. Bali Tourism Board, gabungan industri pariwisata Indonesia, juga dengan masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha dan juga pekerja-pekerja pariwisata. Dan mereka sangat berharap agar ada langkah komprehensif dari pemerintah pusat dalam arena ini Kementerian Pariwisata dan pemerintah pusat untuk memberikan support dalam konsep recovery Bali ini. Nah memang kami di Komisi 10 ini selama ini memang ada beberapa rekan kita juga di Komisi 10. Tapi tentu karena saya saat ini di Komisi 10 mungkin pas sekali juga untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang kepariwisataan. Nah penurunan ini, wisatawan ini sudah terjadi dari akhir tahun kemarin. Jadi memang terakhir terjadinya erupsi Gunung Agung ini memberi dampak kepada penurunan wisatawan asing, mancanegara itu ke Indonesia dan ke Bali. Pertama yang terjadi adalah kendala akses ke Bali karena sempat bandara kita tutup. Yang kedua informasi yang bersifat hoax itu yang juga memberikan citra negatif kepada kita. Yang ketiga adalah mungkin belum banyak informasi yang diberikan kepada masyarakat dunia sebagai wisatawan ke Bali itu bahwa destinasi Bali sebetulnya 90 persennya aman untuk dikunjungi. Karena dalam radius 10-12 km itu memang rawan untuk dikunjungi karena bencana erupsi ini. Tapi daerah lainnya seperti Bali Selatan, Bali yang di barat, juga semuanya sangat bisa dikunjungi. Dan tentu ini harus satu komitmen bersama kita, sinerginya. Dan saya lihat Bali Tourism Board, gabungan industri pariwisata Indonesia-Bali sudah bekerja keras. Dan terus memberikan langkah-langkah konkret dan komprehensif dan juga memberikan langkah yang bersifat proaktif untuk menyosialisasikan ini. Nah kita berharap dan saya sebagai anggota Komisi 10 sekarang justru memberikan komunikasi pada saat rapat kerja kita dengan Menteri Pariwisata dan jajaran itu kita tekankan jelas. Bapak program recovery balinya itu bagaimana? Jadi recovery balinya ini jangan sampai hanya memberikan istilahnya data atau informasi yang sifatnya hanya garis besar. Tapi harus detail. Nah saya mendengar juga kita cek ada program untuk recovery 100 miliar. Nah tentu itu tidak semua untuk Bali. Nah kita ingin Kementerian, saya sebagai anggota TPR punya fungsi pengawasan justru memberikan kritik kepada Kementerian Pariwisata bahwa justru jangan sampai informasi yang diberikan itu misleading. Berapa sebetulnya untuk program recovery Bali? Apa langkah strategis yang dilakukan untuk recovery Bali itu? Nah tahap satu memang ada pengumusi erupsi Gunung Agung yang mengumusi. Tahap dua ini jika tidak dilakukan pengelolaan secara komprehensif ke pariwisataannya ada yang saya sebut namanya tahap dua pengungsian yaitu para pekerja pariwisata. Oh iya baik. Pekerja pariwisata ini sangat rentan dengan satu dirumahkan. Yang kedua mungkin terjadinya PHK. Yang ketiga terjadinya mungkin perusahaan-perusahaan ini tidak mampu lagi membayar komitmennya kepada pihak perbankan. Sudah sempat terjadi juga ya Pak Perbankan. Nah kemarin memang akhir tahun kita bisa lihat ada peningkatan. Kehadiran Presiden ke Bali itu saya apresiasi. Menteri juga membawa figur-figur di pusat ke Bali juga saya apresiasi. Tapi tidak cukup di sana. Harus ada langkah yang lebih komprehensif. Langkah proaktif. Apa ini contingency plan? Apa gagasan besar untuk Bali kita? Nah jika bandara ditutup kita berharap tetap Bali itu dikunjungi wisatawan tapi dengan menggunakan indirect approach. Misalkan contoh bisa menggunakan bandara yang di Lombok NTB. Atau bandara yang di Jawa Timur itu ada Surabaya dan ada yang terakhir yang sedang dikembangkan adalah Banyuwangi. Nah jika terjadi penutupan itu harapnya kementerian secara proaktif untuk menginformasikan dan memberikan pelayanan gratis transportasi darat atau bus. Sehingga wisatawan itu tetap bisa berkunjung ke Bandi. Yang kedua juga adalah informasi ke tingkat dunia itu jangan sampai di jejali dipenuhi dengan hoax atau hoax. Jadi harus ada langkah-langkah yang proaktif yang kita inginkan untuk kementerian menjelaskan ini. Nah langkah inilah yang kita tunggu dari kementerian. Saya kemarin tahun 2018 beberapa hari lalu rapat kerja dengan kementerian pariwisata. Dan ini saya jelaskan, Pak ini tahun ini awal tahun ini sudah terjadi penurunan ke Bali. Wisatawan ke Bali dan secara ekonomi kita perlu bantuan pemerintah pusat. Setelah sekian besar yang kita berikan ke pusat, apa ini untuk Bali diberikan lagi dari pemerintah pusat. Nah inilah yang memang saya perhatikan dan pada akhirnya niatan kami, niatan kita, masyarakat betul-betul bisa mendapat kesejahteraan dari sektor ini. Nah jadi pariwisata ini lebih dari 80 atau mungkin 90 persen masyarakat Bali sangat tergantung dengan pariwisata. Baik yang berhubungan dengan agrikulturnya, baik yang berhubungan dengan seni budayanya, baik yang berhubungan dengan kulinernya, baik yang berhubungan dengan ekonomi kreatif yang sifatnya mungkin kerajinannya. Nah sangat ini, nah sehingga langkah-langkah yang komprehensif ini kita akan dorong pemerintah pusat dengan segera melakukan itu. Nah di samping itu juga sumber daya manusia menjadi catatan penting dalam perjuangan saya di pusat. Nah jika dahulu banyak anggota kita, anggota legislatif kita yang terdahulu di komisi 10 dari Bali memperjuangkan sarana dan prasarana fisik, nah saya justru melihat hal yang terpenting ke depan adalah peningkatan sumber daya manusia di segala bidang. Karena itu fokus dari Bapak di komisi 10 adalah lebih mengedepankan SDM-nya dibandingkan sarana dan prasarana. Betul, jadi justru ini adalah langkah terkait dengan mitra kita yang kedua, yaitu Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan yang berikutnya justru ada Persusaka Nasional. Oh ketiganya berarti berkaitan semua SDM juga. Nah kenapa? Karena gerakan membaca kita, literasi kita itu memang sangat rendah. Nah kita ingin mendorong melalui Persusaka Nasional untuk mengajak masyarakat melakukan gerakan gemar membaca. Dari tingkat dini, usia dini. Jadi dari paut bisa, dari tingkat usia dasar dan menengah, dan juga pendidikan yang lebih tinggi. Nah itu pertama. Yang kedua adalah pendidikan dasar menengah ini kita juga dorong memberikan pemerintah pusat dengan terjadinya tantangan dan kendala di Bali lebih banyak memberikan biasiswa. Atau program Indonesia Pintar itu. Baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah ini kita terus berjuang dan saya menyuarakan ini mudah-mudahan ke depan puluhan ribu biasiswa PIP ini akan saya berikan. Dan saya berjuangkan untuk masyarakat di Bali, khususnya masyarakat yang miskin. Nah biar supaya mereka memiliki kesempatan dan akses pendidikan yang sama. Dengan yang mungkin yang sudah berkecukupan atau berkemampuan. Juga untuk Ristek Dikti, pendidikan tinggi, ada program bidik misi. Bagi mahasiswa miskin ini yang kurang mampu, bukan miskin ya, kurang mampu. Yang memang harapan kita adalah ke depan sumber daya manusia di Bali akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Baik dari tingkat dasar, menengah, ataupun tinggi. Nah ini mitra kita sudah berkomitmen dengan perjuangan saya. Kalau dibilang baru 4 bulan ya saya di DPR RI Komisi 10. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dan harapannya program-program yang menyentuh sumber daya manusia itu akan saya prioritaskan di tingkat yang tertinggi. Nah kenapa? Karena jika kita memfokuskan kepada sumber daya manusia, tentu harapannya semua pihak atau masyarakat atau anak-anak muda ini, dia mampu berperan lebih strategis lagi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan ekonominya. Nah jika diberikan fisik, itu justru mungkin mereka tidak dididik untuk membangun sesuatu, mencapai sesuatu. Ya seperti ibaratnya orang tua kita membilang selalu, janganlah diberikan ikannya. Tapi diberikan pancingnya anak-anak muda ini supaya mereka bisa mendapatkan, bisa memperoleh kesejahteraan dari cara mereka berusaha. Jadi mereka mengerti cara untuk mendapatkan hal itu. Nah itu yang penting. Di samping itu juga, saya sudah memberikan beberapa mobil perpustakaan. Terakhir ini saya berikan komunikasikan ke daerah bencana kita di Bali, yaitu di Karangasem. Sehingga mereka juga ada kendaraan atau mobil perpustakaan yang bisa berkiling di situ, dan anak-anak atau semua pihak bisa membaca walaupun dalam pengungsian. Nah ini kita sudah serahkan ke Bupati Karangasem. Tentu harapannya mobil ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di situ. Dan tahun ini juga kita akan coba juga memberikan program ini kepada berbagai pihak atau berbagai mitra kita juga, kabupaten lain yang nanti harapannya mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kabupaten lain itu. Nah jadi itu yang memang yang terpenting menurut kami, bagaimana SDM Bali ini harus betul-betul meningkat secara kompetensi, skillnya juga harus meningkat, dan kemampuan berkomunikasi. Karena saya berpikir kita punya kesempatan dengan jumlah penduduk yang besar di Indonesia, dan Bali juga masyarakatnya sangat heterogen dan juga sudah sering berinteraksi dengan para wisatawan, mereka juga tidak hanya bisa bekerja di Bali. Tapi justru dengan para wisata ini kita bisa menjadi inspirator atau justru manajer-manajer di seluruh dunia. Dan banyak ini teman-teman kita, kemarin saya bertemu dengan asosiasi general manager Bali, ini mereka ini bukan saja menjadi general manager di Bali, tapi justru orang Bali yang sudah menjadi general manager di seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Nah ini yang menjadi hal menarik dan penting buat saya. Itu berarti dipupuk memang SDM-nya begitu. Kemudian kalau bicara tentang SDM lagi Pak, yang juga kita kaitkan dengan budaya, di Bali kan banyak sekali budaya, itu memang kental akan budaya. Wisatawan yang datang pasti tertarik dengan budaya Bali. Dan kebudayaan Bali banyak dipajang atau dipamerkan, dipromosikan di dalam museum. Tetapi bisa kita katakan generasi muda sekarang, waduh mau tidak mau bahkan banyak sekali yang tidak tertarik untuk pergi ke museum. Padahal museum adalah tempat di mana kita tahu mengenai sejarah kita seperti apa, budaya Bali seperti apa. Bagaimana pendapat Bapak? Jadi begini, dalam perkembangan sebuah negara, kita pertama bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai pendahulu, bangsa yang menghargai sejarah, bangsa yang menghargai warisan budayanya. Jadi artinya peran itu dilakukan oleh museum dan permusiuman di Indonesia. Jadi segala maha karya yang tertinggi, itu rumahnya itu adalah museum. Nah, ini yang harus juga diberikan edukasi kepada semua pihak, bahwa peran museum itu sangat penting dan strategis. Dan saya sendiri merasakan sangat penting untuk mengabdi di museum, kami juga di museum, dan juga saya sendiri menjadi pimpinan asosiasi museum Indonesia, yang memiliki lebih dari 426 anggota, dan di seluruh Indonesia, ya tentu bahwa sejarah ini harus kita hargai. Jadi ibaratnya seperti pohon. Pohon itu tidak hanya batang dan ranting daun dan buah, tapi ada akar di situ. Nah, kalau memang dalam membangun semua pembangunan Bali ini, dan pembangunan Indonesia ini, akarnya dirawat dan dikelola dan akhirnya dimuliakan, tentu warisan budaya kita ini akan bernilai sangat tinggi, dan akan tentu menjadi inspirasi bagi dunia. Nah, tentu ini tantangan kita ke depan, lebih menghargai seni, lebih menghargai warisan budaya, lebih menghargai sejarah. Nah, dengan begitu, tentu kita bisa, ya kita harus banyak belajar, seperti negara-negara lain ya, dalam bidang pengelolaan museumnya, dalam bidang bagaimana mereka memuliakan warisan budayanya, warisan bangsa, bahkan bangsa-bangsa di Eropa, tidak hanya memuliakan warisan budaya atau bangsa mereka, tapi mereka memuliakan warisan-warisan sejarah dan budaya dari seluruh dunia. Nah, artinya, ini yang ke depan kita ingin dorong. Nah, dari sisi kebudayaan, memang program-program ini, mitra kami, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita selalu sudah melakukan rapat, dengar pendapat, dan juga rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan kita sudah, undang-undang sudah terbit, undang-undang yang berhubungan dengan pemajuan kebudayaan. Nah, ini baru, baru tidak lama undang-undangnya, baru tahun lalu, sudah disahkan di DPR, tentu undang-undang ini dengan tujuan untuk memberikan pengawalan dan pendampingan terhadap keluhuran kebudayaan Indonesia. Nah, kita juga mendorong, saya mendorong pada saat rapat kerja kemarin, kebetulan kalau kebudayaan kan belum kementerian, karena kementeriannya pendidikan kebudayaan, dengan level eslon satunya, yaitu Dirjen Kebudayaan. Nah, Dirjen ini kita sampaikan, Bapak Dirjen, sejauh mana undang-undang ini, memberikan Bapak kesempatan, dan gagasan, untuk membuat suatu roadmap, atau blueprint, atau konsep besar, terhadap pembangunan kebudayaan Indonesia, yang di dalamnya, puncak-puncaknya adalah kebudayaan daerah. Salah satunya adalah kebudayaan Bali. Bagaimana, Pak? Kalau Bapak dalam postur anggaran, tahun lalu, 2016 dan 2017, anggarannya tidak berbeda jauh, yaitu antara 1,7 triliun dan 1,8 triliun, sementara anggaran pendidikan kita 20% dari APBN, seharusnya porsi untuk kebudayaan jauh, lebih besar dari 1,8 triliun itu. Jadi, Bapak pemerintah pusat, harus memiliki satu konsep besar, tentang kebudayaan itu. Bagaimana mengelola seni, bagaimana mengelola kebudayaan, bagaimana mengelola museum, bagaimana mengelola segala aspek local wisdom, atau local wisdom, local wisdom, atau local genius, yang memang berada di akar-akar masyarakat, lu nyesa-nyesa. Nah, tentu ini yang kita dorong. Dan saya sendiri, dengan adanya itu, banyak program yang kita lakukan, di tingkat-tingkat desa dan banjar. Makanya, saya sendiri, dengan adanya kebudayaan, dengan mitra kita di pendidikan, dengan mitra kita juga yang badan ekonomi kreatif, saya lebih mendorong, kegiatan itu tidak dilaksanakan di hotel, atau di tempat-tempat yang sifatnya tersentralisasi, hanya untuk, mungkin, orang-orang yang sifatnya dari luar, tapi juga harus, berinteraksi dengan masyarakat di grassroot, yaitu di banjar-banjar dan desa-desa. Nah, kita pada saat rapat kerja kemarin, saya sudah dorong, bahwa saya mendorong gerakan, yang dilakukan peningkatan SDM itu, kalau bisa di banjar-banjar. Ya, baik untuk peningkatan pendampingan ekonomi kreatif, peningkatan dalam bidang kepariwisataan, kompetensi kepariwisataan, itu dilakukan di banjar-banjar. Kalau ada festival-festival, dilakukan di desa-desa, sehingga semua desa memiliki unique news. Dan bahkan saya menyampaikan, dengan adanya sekarang, ada 100 event, festival dari Kementerian Pariwisata, yang dibantu. Kalau bisa, ada kabupaten kota, 500 kabupaten kota, nah, setiap kabupaten kota ini, ditunjuk satu desa, untuk mewakili setiap tahun, untuk ikon festivalnya, dari Kementerian Pariwisata, sehingga merata. Jadi, semuanya, ya di Bali, misalnya, ada 9 kabupaten kota, semuanya diberikan, dalam jadwal, atau, waktu kegiatan, yang berbeda-beda. Sehingga ini, dan itu, dari Kementerian Pariwisata. Yang Kementerian, dari Badan Ekonomi Kreatif, juga sama. Saya mendorong, kegiatan pelatihan, sosialisasi, diklat, dan lainnya itu, di banjar-banjar. Kita bekerja sama dengan Bekraf, kita dorong, yang selama ini dilakukan di hotel, justru kita dorong ke banjar. Contohnya, salah satu banjar di, Desa Batubulan. Jadi, kemarin, beberapa minggu yang lalu, kita melakukan event di sana, dengan tujuan apa? Memberikan pelatihan, penggunaan sosial media. Oh, sosial media. Jadi, entrepreneurship, dalam bidang digital. Digital entrepreneurship, mendorong. Dan itu, kita dorong. Dan, kebetulan, banyak yang hadir, lebih dari 500 orang yang hadir. Karena itu, menyangkut satu desa, yang banjarnya itu, ada kira-kira 16 banjar. Kita kumpulkan dalam satu aula bersama. Ada perwakilan yang hadir, dan mereka sangat entusias melihat. Nah, ini yang harus kita dorong. Sehingga mereka mengerti, menggunakan, IT bagaimana, di era digital bagaimana, di era penggunaan media sosial bagaimana. Bahasa simpelnya, lebih menghadirkan internet, kepada semeton Bali semua. Kepada masyarakat Bali semua. Sehingga mereka, tidak hanya menggunakan internet, untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tapi juga hal-hal yang bersifat produktif. Mereka bisa menjadi, wira usahawan di media sosial. Mereka juga bisa menggunakan, untuk mempromosikan, local wisdom, lokal jenis, atau, kesenian, kebudayaan, atau produk yang mereka miliki. Di sana. Nah, karena rat sekali ini, setiap banyak desa, pasti kalau kita lihat di Batu Bulan, ada barong. Tarian barong ini. Dulu begitu luar biasa. Nah, sekarang, kita mencoba untuk mendorong kembali, memberikan dukungan kembali pendampingan, dengan kita dorong badan ekonomi kreatif, agar mereka, diberikan bantuan, revitalisasi, dan pendampingan dalam mengelola barong ini. Yang lain juga sama. Saya mengapresiasi juga, salah satunya adalah, Sacred Monkey Forest Sanctuary, di Ubud. Ubud. Jadi, kalau lebih dikenal, namanya Monkey Forest, Kawasan Wisata Manu Forest. Kita mengapresiasi, dan saya, sebagai anggota Komisi 10, anggota DPR RI, beberapa sebulan lalu, itu memberikan penghargaan kepada mereka. Karena komitmen, kontribusi, dan inspirasinya, bahwa peran masyarakat, dan desa adat, desa pekeraman itu, begitu tinggi. Begitu besar terhadap pembangunan pariwisata Bali. Nah, mereka bahkan bilang, pendampingan dari pemerintah pusat, itu sangat kecil. Nah, perhatian juga dari pemerintah daerah, itu juga belum maksimal. Nah, pusat kecil ini juga, mereka tuh sampai, yang saya apresiasi adalah, dari 7 hektare tanah yang mereka miliki, sekarang sudah lebih dari 24 hektare. Mereka kelola, dan mereka, aku sisi sendiri, atau beli sendiri. Pemberian kontribusi pajak, setiap bulannya itu, 600 juta, untuk pemerintah daerah. Lainnya, mereka juga, memberikan solusi yang baik, karena diubutkan terjadi kemacetan. Iya. Mereka juga membuat central parking. Begitu luar biasa kontribusi, desa pekeraman, desa adat ini di Bali, yang tentu, sepatut saya berikan penghargaan, dan keresiasi, karena apa? Ini menjadi inspirasi, bahas desa-desa, atau desa pekeraman, desa adat, di seluruh Indonesia. Bahwa cara mereka mengelola itu, memberikan solusi, untuk pembangunan ke pariwisataan. Dan ini kita sudah dorong kepada kementerian pariwisata, tentu kementerian pariwisata kita berharap, dengan sudah komitnya, konkretnya, dukungan daripada masyarakat, kepada ke pariwisataan, pemerintah pusat tinggal memberikan pendampingan, dukungan. Dan saya dorong sekali ini di pusat, saya perjuangkan, tapi tentu, sejalan secara proporsional, apa program yang di pusat, itu yang bisa kita berikan ke masyarakat. Jadi, kita tidak bisa memberikan program, tiba-tiba program ini, tidak sejalan dengan apa yang sudah dicanangkan di pusat. Nah, makanya, fokus kita adalah kepada peningkatan SDM, itu yang kita lakukan, dan mudah-mudahan ke depan, secara sarana, prasarana, mungkin secara sarana pendukungan, dalam bidang ke pariwisataan, bisa kita berikan, dukungan-dukungan, dalam bentuk batuan-batuan. Nah, tentu saya lagi perjuangkan, mungkin shuttle. Shuttle. Ya, itu penting ya. Jadi, dan saya sampaikan kepada Pak Menteri, kemarin Pak Menteri, kenapa tidak Bapak membuat shuttle, memberi shuttle, dan di shuttle inilah Bapak tampilkan, 10 destinasi baru, yang akan dikembangkan, selain Bali oleh pemerintah pusat, dan sudah ditanangkan oleh Pak Presiden. Jadi, artinya, ada sinergitas promosi. Bali mendapatkan 5,6 juta wisatawan. Itu, kalau bisa dibilang, ya hampir 50 persen, 40 sekian persen. Nah, ini sangat tepat, kalau wisatawan yang di Bali ini, diberikan shuttle yang memiliki branding daerah lainnya, sehingga wisatawan ini, pada kesempatan kunjungan berikutnya, bisa ke tempat lain. Justru Bali menjadi hub, atau sentral, daripada pembangunan ke pariwisataan Indonesia. Jangan sampai justru Balinya ditinggalkan. Nah, sekarang ini saya kritisir sekali, waktu rapat kerja kemalin. Pak Menteri, jangan ditinggalkan ini Bali. Pak Menteri, baru Bali ini memberikan kontribusi besar, dilupakan, difokuskan daerah lainnya. Tidak bisa begitu. Saya sampaikan bahwa, harus Bali yang dikelola dan dikembangkan, menjadi hub, menjadi pusat sentralnya. Jadi, Bali inilah wisatawan, di, apa namanya, diarahkan ke daerah wisata lainnya. Baik ke Jawa, baik ke Sumatera, baik ke Nusa Tenggara, baik ke Papua, atau Maluku, atau Kalimantan, atau Sulawesi. Nah, dari sini kita kembangkan itu. Nah, target wisatawan tahun 2020, untuk Indonesia adalah 20 juta. Nah, tahun ini hanya mencapai 13,7 juta. Saya kemarin juga memberikan koreksi ke Pak Menteri. Kalau situasi Bali ini tidak dikelola dengan maksimal, target itu saya rasa tidak akan pernah tercapai, yang 20 juta. Karena memang kebanyakan wisatawan di luar itu, lebih mengenal Bali memang ya, atau Indonesia. Dan Bali ini, jangankan Indonesia, Singapura, Malaysia itu juga menjual Bali, untuk wisata mereka. Jadi, mungkin caranya adalah, dengan terjadinya ini, kunjungan atau visit Bali, true. Misalnya Surabaya bisa, true ya, Jogja bisa, melalui Jogja, melalui mana, kalau seandainya, bandara di Bali ini sampai tutup. Jadi, mereka bisa diarahkan. Melalui Banyuwangi bisa. tapi kalau Bali ini sudah baik, justru harus dikembangkan. saya mendorong juga, tentang bandara. Karena bandara ini penting. Karena akses masuk, kalau wisatawan mancanegara, atau luar negeri ini, kalau sudah mendengar nama Bali itu, begitu luar biasa. Biasanya mereka pasti ingin berkunjung ke Bali. Baik, berarti sudah sebagian besar ya. Tinggal satu lagi nih Pak, yang terakhir, mitra kerja dari Komisi 10, adalah Kementerian Pemuda dan Olahraja. Sangat berkaitan dengan pemuda itu. Betul. Karena program Komisi 10. Jadi begini, ada aspirasi kemarin. Saya kan mitranya adalah, Kementerian Pemuda Olahraja. Di Bali, generasi mudanya yang, dalam menaungan, organisasi karang teruna, mendaulat saya, menugaskan saya, untuk menjadi, pimpinan ketua. Jadi, karena memang niatnya adalah ngayah nih Ki. Untuk semeton Bali, untuk meningkatkan SDM, bagi anak-anak muda, teruna-teruna di Bali, siapa tahu saya bisa sharing, saya bisa memberikan pengalaman perjalanan hidup saya, saya bersedia menjadi ketua karang teruna. Jadi, karena cukup panjang perjalanan hidup saya, jadi, pernah di luar, untuk menempuh pendidikan di luar negeri, setelah itu, pernah berusaha, pernah masuk dalam berbagai organisasi, dan terakhir juga masuk ke politik. Jadi, artinya pengalaman-pengalaman inilah yang kita ingin, apa, sharing, kepada semeton Bali, khususnya generasi muda. Nah, kepemudaan ini menjadi hal yang sangat penting bagi saya, karena pilar pembangunan bangsa, itu adalah pemuda. Saya teringat oleh Bapak Proklamator kita, mengatakan, berikan saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Bahwa, memang benar, ke depan, lokomotif, atau, subjek, atau ikon perubahan, adalah pemuda. Nah, saya sendiri sangat positif, memberikan apresiasi kepada semeton, sami, khususnya, teruna-teruni, adik-adik Karang Teruna, yang memberikan saya kepercayaan, untuk menjadi ketua Karang Teruna 10 Bali. Jadi, tentu, dengan momentum ini, dengan adanya mitra kita, mitra pemuda olahraga, tentu juga sejalan dengan gagasan kita. Nah, mudah-mudahan ke depan, peningkatan SDM kita, dengan saya di Karang Teruna ini, bisa lebih jauh, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, untuk berkontribusi, untuk, pembangunan generasi muda di Bali. Nah, tentu, melalui kegiatan ini, kepemudaan ini, betul-betul banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi, misalnya, bagaimana bersinergi dengan pariwisata, pelatihan pemuda-pemuda kita, dengan kementerian pariwisata, untuk memberikan mereka pemahaman, tentang bagaimana hospitality yang baik. Bagaimana memahami bahasa asing. Nah, itu penting itu. Yang berikutnya, ialah bagaimana mengelola, menata desa mereka, sehingga menjadi desa wisata, gerakan sadar wisata, atau justru banjar mereka, menjadi sebuah etalase, untuk dukungan, atau tampilan, ekonomi kreatif. jadi mungkin banjar itu ke depan, tidak hanya untuk rapat, atau paruman, tapi justru menjadi etalase, display. Mungkin, mereka ada kerajinan kayu, patung, mereka juga ada kerajinan, mungkin tenun, juga ada songket, atau ada eneg, mereka juga punya, kegiatan kuliner. Nah, artinya, ke depan, justru kita berharap, setiap banjar inilah, yang akan berperan strategis, dan setiap desa inilah. Karena apa? Wisatawan, akan sangat, suka, kalau mereka tidak berkunjung, sekedar ke destinasi pariwisata, atau kawasan, tapi mereka langsung, pergi ke, desa-desa, atau ke banjar-banjar. Nah, makanya dengan, mitra kami, yang kementerian pariwisata, badan ekonomi kreatif, saya mendorong sekali, kegiatan ini, karena saya sendiri, 4 bulan baru, 4 bulan di Komisi 10, akan kita dorong nih, ke depan. harapannya tahun ini, bisa lebih banyak lagi, tentu kalau ke depan, Semeton Bali juga, melihat, bahwa, apa yang saya lakukan ini, baik, dan benar, ya tentu, dukungan itu, bisa terus dilakukan. Sehingga, perjuangan pengabdian kami, saya, justru bisa, lebih maksimal, di tingkat pusat. Nah, jadi, kita berkomitmen, saya berkomitmen, akan segala kegiatan itu, didorong ke desa-desa, dan, ke banjar-banjar, dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk, apa namanya, juga dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk juga mungkin pendampingan-pendampingan. Karena, seperti di, badan ekonomi kreatif, juga ada, kegiatan yang namanya, bantuan untuk, akses permodalan. Dalam arti, mereka juga bisa, di, di, diberikan pelatihan, bagaimana cara mendapatkan permodalan itu. Kaitannya berarti, memang skill juga, yang terditumbuhkan oleh generasi muda. Dan, yang pasti juga berkaitan dengan, penggunaan sosial media tadi Pak ya. Bagaimana, generasi muda bisa menggunakan sosial media, secara positif, begitu ya. Yang pasti juga untuk, memberikan, kesan positif, bagi wajah Bali, kepada dunia internasional. Terakhir Pak, harapan secara singkat, bagi masyarakat Bali. Begini, jadi memang, tahun ini kan, tahun politik. Jadi, memang tahun politik itu, rentan, dalam arti, gesekan, karena banyak perbedaan. Nah, tagline saya, tema perjuangan dan pengabdian saya, adalah menyamu berayu. Yaitu, menyamu berayu itu, persaudaraan dalam perbedaan. Nah, tentu, momentum ini, bagi masyarakat Bali, kita dorong, pilihlah, figur-figur yang terbaik. Kandidat-kandidat yang terbaik, baik di 2018, yang untuk pilkada ini, ini berlaku juga, untuk di seluruh Indonesia. Baik juga ke depan, 2019, yang akan ada, pemilihan legislatif, tingkat daerah, sampai ke tingkat pusat, dan langsung juga, sampai pilpres. Jadi, itu bersamaan itu, tanggal 17 April, 2019, ya, kira-kira setahun lagi lah. Nah, tentu harapan kami, masyarakat, di samping aspirasi, yang kita sudah perjuangkan ini, masyarakat sekarang, semakin cerdas. Saya tahu, dan mereka pasti, akan memilih, figur-figur, yang nanti bisa berkontribusi, secara jangka panjang. Nah, ini penting. Jadi, harapannya, masyarakat sudah memahami, calon-calonnya, dikenali betul, yang mana bisa membawa Bali, atau memperjuangkan aspirasi Bali, secara maksimal. Dan, saya sendiri, merasakan, mungkin, senior-senior kita, di Bali, dari Bali ini, sudah berjuang secara maksimal, dan saatnya sekarang, yang mudah untuk melanjutkan, estafet untuk pengabdian, dan perjuangan ini. Nah, saya tentu, merasakan, semoga, Bali ini ke depan, lebih baik, lebih aman, lebih damai, dan kepariwisataannya, lebih meningkat. Dan juga, yang terpenting adalah, semangat untuk bersama, menyamu beraya ini, selalu hadir, bagi semeton Bali. Dan, saya sendiri, di hari yang baik ini, memang, mungkin, tidak terlambat ya, mengucapkan, selamat tahun baru, 2018, karena ini, kali pertama di tahun 2018, kita bertemu, mudah-mudahan ke depan, tentu kita berharap, setiap saat, bisa ada, melakukan, diskusi yang rutin, untuk ini, dan mudah-mudahan, 2018 ini, akan membawa, segala kebaikan, untuk Bali, segala kebaikan, untuk masyarakat Bali, dan segala kebaikan, untuk kita semua, dan akhirnya, Bali justru tetap, menjadi inspirasi, bagi ke pariwisataan, dunia. Astengkara, itu juga harapan, kita semua dan pemirsa, di rumah ya Pak ya, dan pemirsa, karena Bapak Putu, sangat open gitu, di sosial media, jadi silahkan pemirsa, untuk bisa saja, langsung berinteraksi, bersama beliau, dan juga bisa langsung, follow Instagram beliau, karena banyak sekali, informasi yang ditampilkan, di sosial media, yakni di Instagram, di at, putusupat marudana, dan jangan lupa, untuk saksikan dialog selanjutnya, karena masih akan banyak, ada dialog, kami bersama Bapak Supatma, masih terkait dengan, pembangunan Bali, Astengkara, bincang-bincang tadi, yang pasti sangat komprehensif, dan panjang Pak ya, sangat informatif, dan juga edukatif, bagi masyarakat, khususnya, masyarakat Bali, akhir kata, saya Yuma Sukmatika, terima kasih, atas perhatian Anda, dan salam Indonesia.